Intro Coding angular nya kita tes dulu Request response nya Supaya kita tau ya Flow nya sama cara kerjanya Seperti apa Nah disini kita kan tadi udah Udah Ketifkan Nah mungkin kalau mau lihat sedikit konfigurasinya Seperti ini Jadi kita sudah daftarkan Satu klien Di out server kita Client secret nya ini ya Client ID nya Ini Client Secret nya Ini Kemudian Dia boleh pakai Semua ini ya Semua Semua Flow Oh kecuali client credential Nggak saya daftarin disini Kemudian Udah itu aja yang kita perlu tau Kemudian usernya disini ada 2 Andy 123 Anton 123 Rolls nya beda-beda ya Nah selanjutnya disini kita akan Ngecoba login 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 nya itu ke Http Stream nya Localhost 8080 Slash Oout Slash Authorize Kemudian Kemudian Ini saya catat disini Oh langsung minta token Langsung Oout token Kemudian Nah ini ya Seperti ini Ini datanya Seperti ini Seperti ini Aplikasi JSON Nah ini kita masukkan aja Kesini Target Target nya ke token Oout token Kemudian Ini datanya Datanya Seperti ini Seperti ini dulu ya Supaya nanti balikannya Application JSON Request nya Content type nya Ini Ini datanya Nah sekarang kita post Nah dia minta Basic out ya Jadi kita Isi dulu Authorization nya Basic out Tadi apa Client name nya Oh sorry Client ini nya Salah ya Ini client ID nya Masukin Password nya Masukin juga Set header Kemudian kita post Invalid client Oh given Ini nya salah ya Internet Banking Post Nah 200 Dapat Response body nya ini Nah ini Akses token nya nih JWT Saya udah Langsung pakai format JWT Nah ini hasilnya Ini bisa di decode Ini bisa di decode ya JWT dot IO Jadi kalau kita Kita pasang disini Si token nya Nah ini ya Nah ini hasilnya Algoritma nya Tipenya JWT Jadi yang Merah ini Ini header Yang ungu Datanya Yang biru Signature nya Ya Nah ini datanya Aplikasinya Belajar Angular Username nya ini Scope nya ini CND ini Login Dia dapat Dapatnya role admin Ya Role admin itu kan Sesuai dengan Yang kita config disini nih Role nya admin Ya Client ID nya Internet banking Nah kemudian disini ada Kalau kita mau Verifikasi Apakah dia Benar atau enggak Nah Caranya kita harus Punya public key nya dulu Nah public key nya itu Kita bisa Akses Dengan URL Oout Nah ini token key Ini Public key nya Ini kita copy Kita pasang disini Coin Valid ya Ad吗 selamat menikmati ini mungkin karena ada ininya nih harusnya dia satu baris ya mungkin masalah ininya ya cuma yang jelas bisa di bisa di inilah bisa di verifikasi gitu ya oke nah jadi ini tokennya kita sudah dapatkan dengan melakukan request ke sini ke mana tadi ke sini ya ke out token berarti ini kita save dulu untuk kita pakai nah sekarang kita coding ininya kita coding out service nya oke Nah disini kita butuh HTTP ya Jadi kita inject dulu HTTPnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Terima kasih. 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 Okay, kita coba tes ya. Login komponen. Terima kasih. Okay. Okay. Kita lihat dulu request-nya. Kita lihat dulu request-nya. Request method post, kemudian client ID, interbanking, ininya benar. Responsenya. Responsenya. Nah, ini dapat ya responnya ya. Cuma dia gagal ininya. Gagal mengambil ininya. Gagal mengambil ininya. Gagal mengambil tokennya. Ya. Ya. Berarti postnya udah oke. Ya. 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 selamat menikmati 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 oh, ini nya belum di new selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia sudah masuk tokennya kesini selanjutnya tinggal kita pakai buat request ya jadi kalau kita sudah punya access token seperti ini kita copy kemudian kita bisa gunakan buat request tadi kita coba request access token sama dengan nah dia sudah bisa kalau sudah punya access token nah tinggal ininya username passwordnya kita ambil dari form ya selamat menikmati 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 selamat menikmati